Terima kasih Jadi ini adalah suatu sharing yang akan kita coba bagi di dalam 9 bagian Dimana nanti kita akan sharing dengan kawan-kawan yang dari industri Maupun kawan-kawan yang punya pengalaman yang baik di dalam pengembangan-pengembangan Wira usaha, intrapreneur, teknopreneur, ekopreneur, apapun juga Dimana yang bersangkutan berubah nasibnya karena usaha-usaha yang gigih dan keras Harapan kami profil lulusan ini kita nyatakan lulus Bila dia membuka lapangan bekerja sekecil apapun juga Yang kedua dia mendapatkan income keluarga secara terus menerus Kemudian yang ketiga kita harapkan yang ikut dalam program ini juga bisa mendapatkan passive income Atau dari usaha yang sharing dengan kawan-kawannya Dia bisa menambahkan income tambahan atas usaha bersama atau usaha sendiri Kemudian yang keempat kita harapkan juga berani membuka usaha baru Atau membuka cabang baru Ataupun juga menciptakan pemasaran yang stabil atau meningkat bagi mereka yang saat ini dalam sistem Apakah dalam sistem satu perusahaan atau dalam satu kegiatan Dimana memang pengaruh daripada klien, pengaruh daripada custom atau pelanggan adalah cukup besar Dalam meningkatkan omset atau revenue atau income daripada suatu komunitas atau organisasi yang Anda sekarang aktif Kemudian di dalam sembilan dalam pelajaran ini kita akan coba bahas dalam sembilan hal Pertama diskusi Jadi satu pengertian, tujuan dan syarat apa yang kita inginkan Anda bergabung dengan kita Untuk sharing dan melakukan sesuatu yang berbeda Kemudian yang kedua nanti kita akan coba sharing dan belajar melihat potensi dan peluang yang ada di sekeliling kita Seberapa jauh kita peka, seberapa jauh kita bisa melihat peluang-peluang yang ada Yang ada di sekitar kita maupun agak jauh di lingkaran tempat kita pekerja atau tempat kita tinggal dan sebagainya Kemudian yang ketiga dari peluang-peluang yang ada itu mungkin tidak kita menemukan hal yang baik Yang kelihatannya prospek atau produk yang menyenangkan yang kita sendiri senang Karena pekerjaan ini adalah harus dilakukan dengan hati dan senang Dan di dalam pengembangan yang akan datang kuncinya adalah motivasi yang tinggi Kemudian yang keempat Dari hal-hal yang menyenangkan kalau kita punya dua atau tiga atau empat yang menyenangkan itu Ayo kita eksplorasi lebih dalam lagi mana yang paling potensial untuk kita kembangkan Baik itu kita kembangkan sendiri ataukah kita bersinergi dengan sistem yang sudah mapan Jadi sistem yang sudah mapan ini adalah kita beraliansi, kita bersinergi Menjadi bagian daripada sesuatu yang dikembangan bersama oleh sistem tersebut Dan yang keenam kunci daripada suatu keberhasilan di dalam negosiasi atau menutup sesuatu kegiatan atau suatu penjualan Itu salah satunya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik untuk memasarkan produk kita Atau memasarkan ide kita atau memasarkan hal-hal yang memang menjadi tugas kita Dan ini adalah salah satu yang perlu kita sikapi bersama Gerak tubuh, menghadapi teman atau kawan atau lawan Bagaimana kita bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan baik untuk meningkatkan produk atau pemasaran Daripada apapun yang kita kembangkan, ide, produk atau hasilasi yang lain Dan yang juga menurut kita penting, bab yang kita ingin belajar adalah tentang cash flow Tentang aliran dana, bagaimana kita mendesain, merencanakan dan memonitoring Daripada pembelajaran atau aliran uang yang kita kembangkan di dalam suatu usaha Apapun juga kita harus merencanakan dengan baik Dananya dari mana, kapan dibelikan sesuatu, kemudian menjadi produk sesuatu Kemudian dijual dan kapan kembali Jadi cash flow ini atau aliran dana ini penting untuk melihat seberapa jauh Suatu kelompok, suatu komunitas, suatu perusahaan itu bisa bertahan di dalam jangka panjang Atau bahkan meningkat, bahkan berkembang biar menjadi punya cabang-cabang di beberapa tempat Ini yang perlu, salah satu kuncinya adalah cash flow daripada suatu sistem ini Jadi karena dana adalah salah satu darah di dalam suatu komunitas, suatu industri, suatu kantor dan sebagainya Dan ini memang harus diatur Kemudian yang ke delapan, kita harus mengeksplorasi sumber-sumber dana untuk bisnis plan Kalau kita punya suatu rencana, pengembangan suatu daerah, pengembangan suatu bisnis, ekspansi suatu bisnis dan sebagainya Memang harus direncanakan Dan dalam mata pelajaran ini atau dikelat ini, kita akan selalu evaluasi secara berkala Apakah tiga bulan atau enam bulan atau satu tahun Sehingga mereka yang memenuhi syarat yang tadi kita sebutkan lima Ya sudah kita anggap lulus untuk mata pelajaran teknoprenner yang kita akan coba kembangkan Dibandingkan fokasi berkelanjutan Istilah teknoprenner atau juragan ini memang bervariasi Entrepreneur kalau kita kembangan bersama teknologi jadi namanya teknoprenner Dimana orang berani mengambil risiko, orang berani melihat peluang-peluang yang baik Dan meramu semuanya menjadi sesuatu yang lebih Dan memang istilah-istilah ini banyak sekali dan tugas Anda tolong cari hal tersebut di majalah atau di koran atau di internet Itu adalah bagian yang perlu Anda lihat karena informasi ini banyak sekali di internet Di dalam pembelajaran yang kita asuh saat ini, kami kok senang dengan istilah lokal juragan Karena juragan ini sendiri punya nilai-nilai positif yang harus kita kembangkan Di tempat yang lain mungkin disebut juga manager atau istilahnya direktur atau apapun juga Tapi dalam mata pelajaran ini atau di klub ini kita ingin dia menjadi tuan atas dirinya sendiri Atau dia bisa melakukan sesuatu yang mempunyai kebebasan tinggi Sehingga dia mendapatkan ide-ide yang bisa dikembangan untuk peningkatan hal yang baru Dan memang ini diambil dari bahasa Sunda Yang berarti pemilik perusahaan atau operasi, kelompok usaha Dan beberapa tempat juga sebagai pemimpin suatu komunitas atau industri atau mandiri dan sebagainya Terima kasih Terima kasih Terima kasih